Doa juga gimana, lalu tadi sampai kita sadar bahwa kita juga bisa gitu ya, maaf ngisi air, kemudian buat jimat dan sebagainya, semua orang bisa. Tidak butuh datang ke orang A, orang B dan sebagainya. Pengalaman itu hanya cocok buat Mas Firman saja, tapi tidak cocok diterapin buat banyak orang dengan latar belakang karakter yang berbeda-beda, gimana? Iya, jadi itu boleh dikatakan benar, tapi adalah ketika saya mencoba itu, saya coba sampaikan ke teman-teman dan di AMC juga, ternyata... Kita lanjut ngobrolnya kemarin Mas Firman. Responnya teman-teman, begitu luar biasa. Mas, ini apa yang paling pertama mungkin ya, saya ingin sedikit menggali lagi bahwa apa yang didapatkan Mas Firman, apakah memang itu tidak belajar kepada motivator tertentu, mentor-mentor tertentu, gitu. Atau murni hanya lihat HP? Itu saya belajarnya, artinya belajar saya aware gitu ya, waktu di Bandung, di Dara Tauhid sebetulnya. Oh, di Dara Tauhid. Itu mulai aware ya? Iya, mulai aware bahwa semua sudah ada di kita, gitu. Jadi, tidak perlu maaf datang ke orang A, orang B hanya untuk minta doa, minta air, dan sebagainya. Di situ saya akhirnya mulai aware bahwa, oh, ternyata yang salah saya, bukan Tuhannya. Jadi, ada yang salah di program saya. Itu yang membuat saya aware, dan akhirnya, ya, saya hubungkan dengan semua mata kuliah saya di telkom, di programming, di mata kuliah gelombang etomagnetik, mata kuliah telekomunikasi multimedia, sampai di akhirnya saya hubungkan, oh, ternyata sama harusnya. Nah, di situ saya nyoba-nyoba sendiri ke saya, gitu ya, nyoba-nyoba sendiri ke saya, di kantor, kemudian, ya, apapun, coba, oh, ternyata nyambung. Dan dari perjalanan dulu, yang saya bilang kemenjaman jahiliah, gitu ya, suruh baca wiritan, macem-macem, kemudian suruh nanti baca wiritan ketemu inilah, ketemu itulah. Akhirnya, sampai di sebuah titik bahwa, bukan itunya yang membuat ngefek, tapi kena program di kepala saya. Nah, itu saya asbastor semuanya, dan saya coba-coba sendiri, ya, dan ternyata bekerja, dan ternyata ketika saya ketemu teman-teman yang lebih kaya, teman-teman pengusaha di HIPMI, di teman-teman di TDA, gitu ya, ternyata sama, gitu, jadi mindset-nya, ngomongnya ternyata, oh, betul, benar, bahkan ketemu teman-teman yang jauh lebih kaya, kayak Pak Daniskan, kemudian, ini, oh, berarti sama, mereka memang mindset-nya simple, gitu ya, sederhana, dan connect dengan, kan, karena saya muslim, Rasulullah menyuruh kita untuk hidup sederhana, sederhana bukan berarti maaf handphonenya jelek, gak punya mobil, bukan itu, sederhana dalam berpikir, bukan bajunya harus jelek, oh, rumahnya harus jelek, itu enggak gitu, sederhananya, kalau bahasa di komputer, loopingnya itu gak banyak-banyak, gitu ya, loopingnya sedikit aja, loopingnya banyak, panas, muternya, muternya banyak, panas, komputernya ngeheng, otaknya, kalau bahasa saya di komputer, deadlock, gitu ya, alias ngeheng, bahasa ininya stress, kenapa, loopingnya terlalu banyak, nah, harusnya looping itu sederhanakan, sekali loop, dapet, sekali loop, dapet, gitu, itu kan dari cara berpikir aja, selama ini yang dari kecil, kita dibuat muter-muter, gitu, akhirnya, ya, terus muter-muter, iya, 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 karena kan banyak orang suka jalan beliku-liku, kan, betul-betul, yang simpel-simpel, sesuai endur saja jalannya, gitu, ya, jauh-jauh dari Solo, loh, mas, pengen ketemu, ketemu Mas Firman, di Solo banyak, mas, teman-teman MC, teman-teman ada, Pak Wali Kota juga, gitu, ya, nah, itu kan pengalaman yang pribadi, ada yang mengatakan, jangan-jangan pengalaman itu hanya cocok buat Mas Firman saja, oke, tapi tidak cocok diterapin buat banyak orang dengan latar belakang karakter yang berbeda-beda, gimana? ya, jadi, itu boleh dikatakan benar, tapi adalah ketika saya mencoba itu, saya coba sampaikan ke teman-teman, dan di AMC juga, ternyata banyak yang bisa juga tuh, berarti kan, itulah manusia, gitu, itu, itulah cara kerja pikiran kita, kena, tadi, artinya, boleh untuk apapun, sama kayak handphone, handphone ini, selama merknya handphonenya kayak saya, cara makanya sama, kan? apakah beda? sama, sama, selama handphonenya tipenya seperti saya, merknya saya, fiturnya pasti sama, gak mungkin beda, artinya apa? selama masih manusia, maka fiturnya, sama, dan selakanya, kita dari kecil seolah dipaksa untuk menerima, ada orang punya kelebihan, padahal manusia sama, matanya sama-sama dua, gitu kan, mulutnya satu, dan sebagainya, nah, sama-sama itu yang harusnya kita bangun, bahwa, saya dengan kamu sama, dengan siapapun sama, dengan orang lebih kaya juga sama, yang bedakan apa? si kepalanya, kita punya dua flash disk nih, dua flash disk, merknya sama, yang satu isinya penting, satu isinya enggak penting, ini hilang, yang dicari yang mana? yang isinya penting, enggak, sama dengan manusia, yang dilihat bukan berapa umurnya, rambutnya sudah putih atau enggak, gitu ya, maaf, pakai atribut apa atau enggak, yang dilihat adalah isi kepalanya, itu yang menjadi value dari semua manusia, itu sih. otak sama, nasib berbeda? nah, karena isi-isinya yang berbeda, programnya yang logatnya yang berbeda, makanya Pilket, Warren Buffett, itu karena isi kepalanya yang berbeda, bukan garis tangannya ya, bukan garis tangannya ya, mas, gimana ada orang yang, oh iya mas, kalau ada orang yang lihat ramalan dari garis tangan, segala macam itu gimana, mas? enggak apa-apa, kalau saya semua, semua garis tangan, bagus semua, bagus semua, kan semuanya nyambung gitu ya, bagus semua, jadi apapun itu bagus, betulnya, tanggal akhir bagus semuanya, enggak ada, nomerologi tanggal lahir ya bagus semuanya, enggak ada yang enggak bagus, enggak ada yang enggak bagus, yang buat jelek, isi kepalanya, bukan tanggal lahirnya, masa ya orang lahir tanggal sekian tuh disuruh masuk lagi, enggak mungkin ya, sudah keluar tanggal 20 Februari, oh jelek, masuk lagi, enggak mungkin, hatinya enggak mungkin Tuhan menciptakan tanggal tuh jelek, enggak, tapi ada perspektif begini ketika, kemudian karena kita orang Jawa ya, karena kamu lahirnya di hari Selasa ini, itulah rancangan agung semesta, karakternya begini, pekerjaannya yang cocok begini, gimana dengan perspektif itu mas? Iya, artinya, kalau itu diterima, ya terjadi, tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau itu diterima, ibaratnya data sudah buka ya? Iya, diterima terjadi, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, coba deh buat buku perimbangan sendiri gitu ya, Tulisan Dewi gitu, saya kerokmu Dewi tapi saya enak-enak gitu kan? Oke, oke, oke. Karena kan, itu tergantung kita, kayak tadi, kita punya handphone baru, kita boleh dong isi file apapun, ngisi file lagu, video, boleh kan? Enggak ada yang ngelarang gitu. Ada enggak pengalaman teman-teman di AMC ini yang membuktikannya itu tidak dalam konteks yang positif, tapi yang mungkin menurut umum itu negatif gitu? Ada enggak case-case-nya? Apa contohnya? Ada misalnya, waktu itu saya ingat ada di grup kita gitu ya, di grup telegram, ada mobil tetangganya, parkir depan rumah gitu ya. Mobil tetangga? Mobil tetangga, parkir depan rumah. Orang ini, pengen mobil itu pindah gitu. Dikunakan tuh rumus AMC. Marah gitu ya, kayaknya, udah pake nih rumusnya gitu. Eh, besok lusa, ada angin besar, kena pohon jatuh, cetwar, petas tuh ke mobilnya, rusak mobilnya, pindah ke bengkel. Apakah kebetulan? Ada banyak hal lainnya. Togel ada enggak? Ada juga. Gimana ya? Itu ada banyak teman-teman yang dia memang suka itu ya, dan itu ada. Adalah pokoknya. Tapi karena ini sangat saintis ya, artinya menurut Mas Firman, antara skrip 1, 2, dan seterusnya ini kalau tidak nyambung tetap nggak bisa. Karena Mas Firman terlahir misalnya dari keluarga yang identik dengan pesantren. Kemudian muncul, waduh itu nggak bagus, sudah ada program seperti itu. Itu tadi skripnya nggak nyambung ya? Nggak nyambung ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Kadang-kadang tidak sinkron di situ. Kecuali memang mau dirubah gitu aja. Jadi kalau Mas Firman itu rumusnya yang penting skrip itu nyambung. Iya. Nah, parameter bahwa skrip itu nyambung apa belum, itu bisa nggak dikasih contoh. Misalnya Mas ini jauh-jauh dari Solo gitu. Pengen punya tanah gitu. Parameter bahwa dia skripnya nggak nyambung apa? Ketika dia punya keinginan, kemudian muncul di kepalanya, Oh kaya nggak isu lagi, aku nggak mungkin punya tanah dengan gajiku sekian. Itu betul kan dia sendiri yang membatalkan. Dia sendiri yang menolak itu. Habis itu dia berdoa. Ya Allah, Tuhan aku mau tanah. Tapi habis doa muncul di sini. Nggak isu, kayo eh. Terus nggak jadi. Begitu nggak jadi bilangnya, Oh, Tuhan belum ngasih. Lah tadi sendiri bilang nggak mungkin kan. Atau hal apapun juga. Jadi percayanya harus utuh? Bukan utuh. Artinya semua data, semua programnya harus sinkron dengan yang kita inginkan. Makanya itu kan, yang saya bilang kemarin, Banyak orang terkadang merasa benar dengan apa yang dia pahami. Padahal hidupnya susah. Lucu nih, banyak seperti itu. Banyak orang ngotot, sih benar iki. Padahal dia kesulitan. Dia kesulitan. Itu faktual. Di mana makanya saya menemukan dia benar. Dan lucunya, orang-orang yang ngotot gitu, bersikerasi. Yang susah kan? Kenapa dia nggak mau pen-mandate? Dia merasa bahwa aku sudah benar seperti ini. Banyak saya ketemu orang model begitu, mas. Dia nggak mau berubah. Terus kalau kemudian skrip-skrip itu sudah nyambung, meskipun kita berdoa itu tidak melibatkan perasaan, apa juga bisa jadi, mas? Nggak apa-apa. Dia kalau saya buat rumus di AMC itu ada rumus keinginan ya. Itu doa itu di step terakhir. Doa? Di step terakhir. Di setiap terakhir? Di step terakhir. Oh, di step terakhir. Oh, gitu. Di saya buat rumus keinginan itu ada step-nya dan doa di terakhir. Artinya apa? Tuhan pasti mengiakan. Yang buat nggak jalan pasti di step-step berikut, step-step sebelumnya. Ketika kemudian kita berdoa, terkabul dan tidak itu menurut Mas Firman, ada kaitannya sama skala power and force? Haukin ya? Nggak ada. Saya juga nggak tahu siapa power force. Nggak pernah belajar sama. Saya benar bingung itu power force kopo. Nggak ada kaitannya sama itu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Dan saya juga nggak mau tahu. Karena buat saya tadi. Yang saya nyatai ini? Iya. Artinya, ya hanya kita butuh sinkron selara sudah. Jadi, saya nggak tahu itu. Dan saya memang, maaf, nggak suka baca buku-buku seperti itu. Saya sukanya baca buku komik gitu ya, baca buku teknik. Bukan kalau lihat YouTube saya isinya isi acara-acara komedi gitu ya. Oke. Saya mulai masuk ke AMC, mas. Karena banyak kawan-kawan yang menanyakan soal ini. Pada mau ikut kelasnya Mas Firman. AMC itu Alpha Mind Control. Apa itu? Kenapa dikasih nama begitu? Kasih nama itu karena... Kenapa harus Alpha nggak Delta, Teta? Iya, karena saya baca bukunya kedokteran itu ya. Yang pertama ketemu itu Alpha. Alpha itu kondisi orang tenang, orang santai, dan seharusnya kita ada di situ semua. Salat butuh santai, ya butuh tenang. Jadi nggak butuh fokus gitu, nggak butuh konsentrasi. Santai sama happy beda? Hampir sama. Hampir sama. Tapi santai itu misalnya kayak kalau Mas ngerokok gitu ya. Santai kan? Nah, berokok. Sebentar. Saya dulu Mas pernah dikasih tahu sama guru saya, guru ngaji gitu ya. Dan kalau kamu pas lagi di jalan, terus hatimu ser, bahagia, berhenti yuk, berdoa yuk. Masuk akal lagi ya? Dan itu bisa dibuat terus. Oco nunggu ser gitu. Masa doa nunggu ser gitu? Bisa konsisten gitu ya? Nunggu ser, kan? Terus aja, sah. Makanya, saya kan di kantor itu saya bilang, Pak Fiman nggak pernah serius ya, Mas. Saya bilang, jangan pasal saya serius. Saya orangnya nggak pernah serius. Karena kalau serius malah nggak ada. Nggak pernah serius? Nggak pernah serius. Ada apa itu ya? Hidup hanya bersendagural? Gimana itu Mas? Kan emang itu ayatnya, kan? Emang begitu ya ayatnya? Iya. Kan ayatnya adalah hidup dunia itu adalah permainan dan sendagural. Jadinya apa? Allah nyuruh kita untuk main-main dengan sendagural. Jadi yang nyuruh serius-serius apa gitu kan? Iya, Mas ya? Sebuah ya, Mas. Gak usah serius-serius gitu ya. Ada ayatnya itu, Mas. Bukan saya yang buat loh ya. Iya, iya. Ada ayatnya itu. Teman-teman MC sudah biasa, Mas. Teman MC itu sudah. Ayatnya sudah itu. Itu bukan ayat saya loh. Iya, 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 iya. Itulah saya sebutnya di Alfa tadi itu. Alfa main kontrol. Jadi gimana kita untuk selalu stay di Alfa gitu. Supaya ya selalu hidupnya enak gitu. Hidupnya selalu santai. Kemudian gak apa ya. Gak mikir yang aneh-aneh gitu. Dan itu oke. Kadang orang terjebak dan situasi harus dia marah gitu. Gak apa-apa. Tapi kita turun lagi ke Alfa. Nah, pada saat kemudian orang punya keinginan, punya need yang kemudian tidak terwujud. Apa salah satu penyebabnya karena pikirannya tidak berada pada kondisi Alfa pada saat membangun keinginan tadi? Yang lebih utama adalah karena dia tidak mau sama keinginannya. Tidak mau dan tidak suka sama keinginannya? Iya, sama keinginannya. Di mulutnya bilang mau. Tapi ketika ditanya akhirnya, oh iya, iya, ternyata aku gak mau ya gitu. Tapi kan ada peran yang signifikan dari kondisi Alfa tadi? Nah, artinya Alfa itu kondisi biasa sih, mas santai gitu aja. Tapi yang lebih utama adalah tadi. Sinkronnya dan selarasnya itu semua. Nah, di kelas AMC itu mas Hurman, kalau kita boleh tahu mas Hurman. Apa saja yang akan dipelajari oleh teman-teman? Jadi, mekanisme pembelajarannya itu seperti apa mas? Jadi, saya di awal akan ngasih kuisoner gitu ya. Dia kayak dosen kalau mau belajar, kan ada ujian pre-test dulu gitu ya. Saya kasih toal dulu, pre-test, untuk ngecek nih, suka uang atau enggak gitu ya. Terus saya buat sendiri kuisenernya, itu kelihatan gitu. Jadi, ketika di awal biasanya saya tanya itu, Bapak kesini mau ngapain? Pengen kaya mas gitu ya. Tapi setelah ngisi kuis, dilalah, gak mau sama uang gitu ya. Ternyata saya gak mau kaya ya. Saya suruh ngisi dulu, saya ngisi sebelum kelas, saya isi dulu. Nanti disimpan di mereka. Ya, kemudian nanti setelah itu baru kita bahas tentang mengenali ya. Karena tiga konsep, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Itu konsep saya di AMC. Handphone, kalau kita gak kenal dulu handphonenya, gak bisa pakai. Oh ini handphone nih, sama dengan pikiran. Kenal sih, pikirannya itu Oppo gitu. Jadi, tahu dulu pikirannya itu apa, bentuknya gimana, Kemudian isinya apa, baru kita mengontrol, kemudian masuk ke rumus bagaimana merubah semua program di kepala, Kemudian masuk ke berdoa juga gimana. Lalu tadi sampai kita sadar bahwa kita juga bisa gitu ya, Maaf, ngisi air, kemudian buat jimat, dan sebagainya. Semua orang bisa. Tidak butuh datang ke orang A, orang B, dan sebagainya. Kemudian setelah itu masuk ke rumus alfa telepati. Jadi, disitu kita belajar gimana caranya membuat message Yang memang mudah di-accept sama orang yang diikinkan. Untuk satu orang, dan ada rumus itu banyak orang. Saya sebutnya broadcast telepati. Broadcast. Handphone kan bisa kirim WA banyak orang kan? Iya, iya. Berarti manusia sama kan? Bisa kirim WA banyak orang. Biasanya untuk teman-teman yang bisnis, pengelaris, dan teman-teman yang mau pilih. Jadi itu juga, kita belajar. Kemudian setelah itu, kita belajar mempengaruhi orangnya lewat benda. Setelah itu baru kita belajar membuat sil. Membuat pagar gitu ya. Membuat pagar gaib gitu ya. Jadi, itu orang bisa. Setelah itu baru, tadi itu semuanya, saya jadikan satu menjadi rumus keinginan. Rumus yang pertama. Jadi, dari awal tadi sampai doa tadi, saya combine jadi satu. Jadi, step-step rumus keinginan yang pertama. Setelah itu biasanya saya break. Setelah break, kemudian kita belajar di state tadi. Di alfa, beta, dan sebagainya. Di alfa itu seperti apa. Itu mengontrolnya. Nah, setelah itu baru masuk ke bagian ketiga adalah memaksimalkan pikiran. Jadi, memaksimalkan di sini. Itu sama kayak handphone atau laptop lah. Kalau kita buka laptop. Kalau mas buka laptop. Buka Spotify. Buka Word. Ada yang mati atau nyala semua? Nyala semua. Nyala semua. Berarti laptop kerjanya fokus apa enggak? Buka laptop. Eh, buka Word jalan. Buka PowerPoint jalan. Buka Excel jalan. Buka Spotify jalan. Fokus apa enggak? Kalau buka semua? Fokus ya. Kalau buka semua fokus? Oh, enggak dong. Enggak. Berarti manusia harusnya? Bisa. Juga tidak? Tidak fokus. Betul ya. Jadi, nyuruh fokus salah ya. Jadi, laptop bisa semua kan? Iya kan, enggak fokus. Itu namanya memaksimalkan. Artinya apa? Kita bisa ada di banyak aktiviti, kita bisa ada di banyak profesi, kita bisa ada di banyak bisnis. Jadi, fokus tidak ada satu. Iya. Dan itu nyambung dengan kemarin bahwa kita bisa menerima dari arah manapun juga. Nah, itulah masuk di materi memaksimalkan pikiran di situ. Dan itu kita, saya mengenalkan sebuah konsep di situ dengan teman-teman yang tahu saya sudah pernah baca gitu. Saya buat namanya sahabat virtual. Jadi, itu saya buat dulu ketika waktu sibuk nyari hodam dan teman-temannya gitu ya, pasangkan. Ketika waktu kuliah, oh ternyata itu kita bisa menyuruh software kita gitu ya, kalau waktu kuliah. Berarti sama dong. Yang dipikirkan itu juga kita bisa manfaatkan untuk itu. Semacam kalau orang bilang, gue ada guru sejati. Nah, iya. Sahabat virtual. Sedur papat, papancar. Itu gimana medaya gunakannya itu? Itu pikiran kita sebetulnya. Pikiran kita sendiri? Itu bukan kita. Makanya tadi di awal harus, itu di materi akhir. Harus tahu dari awal dulu. Baru kita paham, oh ternyata ini gitu. Gimana medaya gunakan itu? Ya, artinya kita kenal dulu itu apa dan bagaimana kita memaksimalkannya. Jadi, sama konsepnya di harddisk laptop itu kan di partisi-partisi ya. Sama dengan pikiran kita, kita manajemen, kita partisi seperti itu. Yaudah. Sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal tanpa ada di sana. Tanpa harus fokus. Nah, yang jalan di keran. Dan orang kaya seperti itu. Makanya, setahu saya, enggak ada orang kaya itu fokus. Iya. Bahkan, orang yang bisa disebut sebagai sultan itu katanya kalau 10 seber penghasilan sampai 40. Iya. 40 ke atas kalau mengerat. Iya, betul. Ini banyak orang enggak sadar ini. Makanya kalau ada yang nyuruh fokus salah gitu ya. Iya. Kerjaan kok kuabeh diayai gitu kan. Orang-orang kan seperti itu kan. Nah, kalau kita mau kaya, tiba-tiba aja. Dan mindset mereka seperti itu. Kalau misal, anak-anak AMC ada yang nakalan gitu, menggunakan jurus AMC untuk merebut pasangan orang lain gitu. Apa yang dilakukan, Mas Firman? Iya, itu sama dengan kita buat pisau, pisaunya dipakai buat bunuh orang kan. Yang salah siapa? Pisaunya. Orangnya? Iya, sebut. Meskipun bisa. Bisa. Ada case-nya? Ada. Gimana ceritanya? Iya, ada dia, maaf, dia suka sama seorang gitu ya. Ini sudah pacaran sama ini. Dia bilang, Masa, kamu ini gimana? Ya, sudah enggak apa-apa. Pakai aja. Bisa mengelarang? Enggak mungkin. Enggak, enggak. Karena kalau sekarang saya salah. Kalau sekarang saya salah. Kenapa? Karena saya bilang itu enggak bisa. Saya bohong namanya. Oh, iya, iya. Karena itu bisa. Coba aja, Mbak. Urusanmu sendiri? Hati itu bisa. Dan ketika dia nyoba, bisa, Mas. Ternyata ya sudah. Dalam waktu berapa bulan? Ada yang satu minggu. Bahkan ada yang lucu. Banyak nih ya. Laki-laki nih, bapak-bapak biasanya nih. Ada case. Dia waktu di kelas enggak ngomong gitu ya. Dapet 2 minggu, telfon saya. Mas, Mas. Aku nyoba ke mantanku, Mas. Eh, dateng, Mas. Terus caranya biar jauhin. Caranya balikin piya. Bulu, Pak. Balikin mana? Lalu saya manggil, siapa lo? Kamu tak terlapati. Dateng, Mas. Terus piya gila. Bulu. Kadang-kadang seperti itu. Enggak apa. Itu bagian dari cara kita eksperimen untuk sampai di titik bawah Pekan telur dia. Terus biar jauhin. Terus biar jauhin. Terima kasih telah menonton